Selamat pagi, selamat siang Kita ketemu lagi di pelajaran seni budaya Membahas hari ini tentang definisi musik Apa itu musik menurut kamu? Ada banyak sekali macam definisi dari para ahli Mungkin ada yang setuju atau yang tidak Yuk kita akan belajar Apa definisi musik yang sebenarnya Musik sebagai bunyi yang disukai manusia Oke, hari ini kita akan membahas tentang kekeliruan dalam konsep musik Salah satunya musik sebagai bunyi yang disukai manusia Ada sebuah kamus yang berjudul Merriam Webster Unability Dictionary Musik adalah ilmu atau seni yang menggabungkan kombinasi bunyi-bunyi vokal Atau instrumen yang terdengar menyenangkan Atau ekspresif menjadi suatu komposisi yang memiliki struktur dan kontinuitas yang jelas Apa gini? Ya, musik adalah suara yang enak didengar menurut manusia atau seseorang Kamu setuju atau enggak? Dari kita sebagian besar mungkin setuju bahwa musik itu adalah bunyi yang enak didengar oleh kita Namun, pengertian ini sangat subjektif Kenapa? Karena sebagian besar dari kita memiliki selera musik yang berbeda Ada yang suka dengan jazz atau gangdut Ada yang suka juga yang beraliran metal atau pop Dari setiap kita memiliki kesukaan aliran musik tertentu Jadi, musik sebagai bunyi yang disukai manusia, apakah betul? Ada betulnya juga? Ada kurang betulnya juga? Kita lanjut sebagai bunyi yang terdiri dari ritme, melodi, dan harmoni yang teratur Nah, ini adalah salah satu dari pengertian musik Ya, dari kamus musik Kamus aku musik Bunyi yang terdiri dari ritme dan melodi Salah satunya Yang sering kita dengar Nah, kemudian Kita mungkin berpikir tentang musik yang sangat teratur Contohnya musik pop Atau musik kroncong Kalian pasti pernah belajar tentang namanya Irama, tempo, dan lain sebagainya Sebagian besar musik Tersusun melalui unsur musik tersebut Ada ketukan yang teratur Dan sebagainya Itu adalah musik Tetapi ada juga aliran musik yang Berlawanan dengan keteraturan Ada kalanya Bunyinya sangat keras atau dinamik Apakah itu musik juga? Nah, ini juga sebuah kekeliruan Tidak semua musik yang teratur itu Itu musik Atau Yang tidak teratur itu juga adalah sebuah musik Apakah itu betul? Nah, ini adalah sebuah Kesalahpahaman Di antara kita yang belajar tentang namanya musik Musik Ada juga yang tidak teratur Contohnya musik metal Ya Ternyata Konsep ini masih salah juga Ketika kita memahami tentang musik Kemudian apalagi Musik sebagai bahasa yang universal Nah, ini Pak Budi Menemukan sebuah Konser musik yang unik Ada seseorang yang bernama Manhood Ya Dia itu adalah orang barat Tetapi suka belajar tentang Musik apnik Manhood ini Suka sekali juga tentang gamelan Nah, salah satunya Contoh Ya Pak Budi temukan sebuah foto Manhood ini Sedang memakai sarung Dia ngomong bahwa Musik Ya Peranan musik Sebagai alat komunikasi Menyebabkan musik Dapat dipandang sebagai Bahasa yang universal Artinya setiap orang bisa memahami Musik itu Walaupun berbeda tempat Ya Kita merasakan bahwa musik itu Bisa dipahami oleh semua orang Baik itu berbeda budaya Apakah betul sih? Ternyata konsep musik ini Salah juga Musik bukan sebagai bagian dari budaya Atau bahasa yang universal Artinya Musik Bisa dipahami oleh budaya tertentu saja Contohnya musik gamelan Mungkin itu akan sulit dipahami oleh konsep Atau orang-orang Barat Ya Jadi musik bukan bagian dari Bahasa yang universal Atau semua bisa dipahami oleh semua orang Ini adalah konsep musik yang salah Kemudian Ada yang bernama Scaver Memukarkan musik Suatu organisasi Atau Pengaturan bunyi-bunyi Yang bertujuan untuk didengarkan Menurut Pak Budi Ini adalah suatu Pengertian musik yang sudah Hampir betul Karena tidak dibatasi Apakah bagian musik itu Ya Unsur musiknya Beraturan atau tidak beraturan Nah Scaver ini Berpendapat bahwa Bahwa bunyi atau Musik yang tidak beraturan Itu adalah musik juga Bagaimana dengan pendapat kamu Kamu ya Tentang musik Salah satunya Yang terakhir yaitu Oleh Elliot Dia mengumumkakan Atau berpendapat Bahwa secara esensial Atau mendasar Musik Adalah hasil dari Aktivitas manusia Dasarkan pada tujuan tertentu Untuk didengarkan oleh pendengarnya Oleh karena itu Musik akan selalu berkaitan Dengan aspek pelaku Dan pendengar Jadi gini ya Musik ibarat sebagai Bunyi yang tujuannya Untuk didengarkan Baik itu Beraturan atau tidak Beraturan Nah Ini adalah Konsep musik yang betul Karena ada tujuannya Apakah kita Memahami Ya Bahwa setiap bunyi Pasti ada tujuannya Jadi diibatkan Gini Ya Bunyi yang Tidak ada tujuannya Itu bukan musik Ibaratnya Seperti demikian Ya Ini adalah Pengertian musik Atau konsep musik Yang betul Menurut Takudi Menurut kamu Musik itu apa Ya Kamu boleh Berpendapat Nanti di tugas Yang akan Pak Budi Share atau Bagikan Oke Ini Pak Budi yang dapat Sampaikan tentang Definisi musik Ingat Kalian catat Materi yang Pak Budi Jelaskan Ya Ini Yang akan Mendasari Pak Budi Akan Menjelaskan Tentang Seni musik Di setiap Kelas Baik itu Kelas 10 11 Dan 12 Kalau kita Tidak paham Tentang Konsep ini Kamu akan Kesulitan Memahami Tentang Seni musik Oke Tetap Semangat Tuhan Memberkati Kalian Tertunang Tengah 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 Tengah